Wakil Gubernur Jambi mengemukakan melalui Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, telah mendorong perubahan mendasar bagi desa, diantaranya adalah desa menjadi subjek pembangunan. Hal tersebut dikemukakan Wagup saat membuka rapat koordinasi Provinsi Peningkatan Komitmen dan Sinergitas dalam rangka pembinaan dan pengawasan dana desa menuju Jambi Tuntas 2021 bertempat di Ratu Convention Center Jambi, Senin Malam. Wagup menyampaikan melalui kewenangan lokal skala desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan, desa dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Jadi itulah yang dikatakan Bapak Presiden itu kan, supaya kita, ya apalagi desa-supra desa, supaya benar-benar melaksanakan, mengerjakan, atau mengolah dana-dana yang diberikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan sasaran. Pemerintah juga telah memberikan dukungan berupa dana desa untuk Provinsi Jambi jumlahnya lebih kurang 1,09 triliun rupiah pada tahun 2017, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan 800 juta rupiah. Wagup mengharapkan melalui rakor ini bisa menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.